Udah lama gak ngonten Akhirnya dapet kiriman liquid juga Dari Ora Brew Now Kita intro dulu Salam ngobrol Salam satwa Balik lagi bersama gue Denny Di channel youtube The Johnnet Hari ini gue kedatangan liquid dari temen gue Gue dibeli nih sama temen gue Nama liquidnya Nafs Ini termasuk liquid keluaran baru Dari Brewery Kalau dari kemasannya sih unik ya Lebih ke premium gimana gitu Yang udah-udah kan biasanya kan liquidnya Cuma sekedar botol Sama di plastikin gitu kan Nah ini untuk kemasannya sih Cukup keren juga Kita coba Buka Nanti kita coba rasain Rasanya gimana Gue ada agak sedikit batuk Berapa hari gue begadang Oh iya kalau misalkan Agak-agak sedikit berisik maklumin aja Seperti biasa rumah gue di pinggir jalan Jadi maklumin aja Kalau ada suara-suara bising jalanan Bukan yang males ngedit untuk ngilangin noise-noise jalanan Biar lebih alami aja Natural Kalau untuk kemasan dari packagingnya Dia tampak luarnya seperti ini Kampak depannya Kalau untuk kemasan dari tampak depannya Nih dia kayak ini Bolong nih dah Ketengahnya bolong Karena dia lebih identik dengan Gambarnya yang donat-donat Gimana gitu kan Donat strawberry Tapi disini ada Kayak Sereal-serealnya ya Kayak makanan anak-anak gitu Disini ada susunya Strawberry Donat Bisa kebayangkan Dari gambarnya juga udah donat Ada susu, strawberry Tapi disini ada serealnya Kita cobain nanti aja Kita bahas dulu packagingnya Kalau untuk kemasannya Dia disini disampingnya Ada logo Tutam Terus disamping Kirinya ada Aura Bravery Di belakangnya ada Nafs Sekarang kita bahas untuk Si botol liquidnya Seperti biasa Tertempel logo cukai Disini Ada keterangan IIT 100ml Untuk botolnya Untuk PG-VG 70-30 Nikotinnya Dikasihnya yang 3 Tapi katanya sih ada yang 6 Eh gak tau juga deh Gak tau juga Gue belum tau Ini diproduksi oleh Aura Bravery Terus Didistribusikan oleh Tutam Disini juga ada logo Instagramnya juga Dari Aura Bravery Dari Tutamnya juga Udah ada Logonya Instagramnya Terus disini juga ada Perhatian Produk ini menandung Nikotin Blah 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 Udah sih simple Gitu aja Kita harus rasain Wangi-wangi Strawberrynya Santer banget Susu strawberry Donutnya belum begitu berasa Coba kalau kita Coba kalau kita Dikit aja Kita jilat Susu strawberry Donutnya tipis di belakang Tapi untuk gambar Sini kan ada kayak serial Kalau Sini sih Gue gak berasa Gak ngerasain ada Serialnya Oke Untuk review kali ini Gue mau coba Kedua device ini Gimana perbedaannya Antara Gue pakai Dua coil Pakai RDA Pakai mod Dan satu lagi Gue di mod Eh Satu lagi Gue di pot Pakai tank Rasanya kayak gimana Nanti kita coba Tersatu Sekarang kita coba Dulu Tetesin Di RDA Rambut gue udah mulai Gondrong ya Udah lama gak nyukur Tapi gue sampo Kerenan kebelakangin Atau ke depanin Belakangin aja Belakangin aja Kalau tadi gue liat Kalau ke depan Muka gue Kayak ketutupan bayangan Bayangan terhalus Kita coba Ters Untuk tekstur warna Si liquidnya Agak kekuning-kuningan Jadi Udah bisa dipastikan Kalau misalkan Lu abis nge-pup Terus Si kapasnya gak dikeringin lagi Lu sampe kering gitu Nge-pupnya Ada kemungkinan Ini bakalan kotor Si kapasnya juga akan menguning Tapi kalau liquid yang putih Agak lama sih Untuk kuningnya Terus Kita coba Masukin liquidnya Di Teng Pot gue Kita aja Banyak-banyak Oke untuk settingannya Untuk RDA nya sendiri Gue pake mod Tesla Infader 4X Untuk RDA nya Gue pake RDA Do it Untuk Coil nya Gue masih pake Nikrom Kapasnya masih pake Cotton Bakan Untuk settingan Ohm nya Ohm nya ini Gue kisaran dapet Di 24 0,24 Untuk keterangan potasio nya Gue main di 2 Kalau 2 ini Kisaran watt nya itu 55 Sampai 60 Kurang lebihnya ya Karena gue gak ada Keterangan chip nya disini Sekarang untuk settingan di Pot nya Untuk settingan di pot nya Coil nya gue pake yang 0,15 Untuk watt nya gue di 70 Voltasio nya 3,2 Gue pake settingan mode smart Untuk yang pertama kali gue isap Kita coba di RDA dulu Oke gue bakal nyobain liquid dari NAV By Aura Brawery Distribusikan oleh Two Thames Kita coba firing nya dulu Kita tesin lagi Biar enak Sekarang kita cobain Kita lagi dikit lagi Mantap cos Cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Waktu pas pertama gue inhale Gue pump Itu nikotin nya Agak sedikit ngegaruk ya Gak tau ini gue settingan nya Seperti apa Ya bener Agak sedikit ngegaruk Kalo untuk si nikotin nya Rotate nya Tapi Pas waktu gue inhale Yang pertama gue rasain itu Donut strawberry Donut strawberry Donut strawberry Nah Pas gue tarik Pas gue exhale Susunya mulai berasa Susunya mulai berasa Untuk nikotin nya Ngegaruk nya itu Inhale ngegaruk Exhale juga ngegaruk Jadi agak sedikit ke gatel Gue gak dapetin serial nya disini Yang gue dapetin hanya Donut Dicampur Dicampur Atas nya itu topping strawberry Tapi Yang strawberry nya itu Pink muda Pink muda Jadi ada Hin hin rasa rasa susunya juga Tapi gak begitu berasa Menurut gue Susunya gue lebih ngerasain itu Donut strawberry Ya Donut strawberry Dan kita cobain di pot gue Kalau di pot Terlalu manis ya Ada yang bisa kasih kesimpulannya Kalau misalkan Kenapa di RDA beda Di pot beda Yang pakai Coil TNP ini Untuk di pot sendiri Waktu pas pertama gue exhale Troth heat nya sama sekali gak ada XL nya juga sama sekali gak ada Aman Tapi untuk rasanya Dia ngeluarin layar-layarnya itu Pas Donutnya ada Strawberry nya ada Susunya ada Tapi uniknya Gak tau kenapa Kalau di pot ini Donut Susu strawberry Sama si Apa tadi Serealnya Serealnya tipis Waktu pas waktu di exhale Serealnya Berasa disini Ditimbul disini semuanya Tapi kalau di RDA Enggak Untuk tingkat manisnya Kalau gue pakai di RDA Enggak terlalu manis Jadi Enggak terlalu over sweet juga Tapi kalau di Pot gue Dia lebih manis Tapi manisnya manis susu Manis susu Jadi perbandingannya Pilih mana Untuk menggunakan Si liquid ini Pilih Mode Atau RDA Itu tergantung kalian Semuanya Tapi kalau gue pribadi Gue lebih nyaman Gue pakai di Mode Pakai RDA Dua coil Kalau untuk di Pot sih Enggak Untuk Nongkrong-nongkrong aja Si yang gak terlalu Ngebul Ngebul banget Kalau di RDA Oke Kesimpulannya Untuk liquid ini Dibanderol dengan harga Kata temen gue Karena ini gue dibeliin sama temen gue Itu kisaran Rp175.000 Di pepstore Tapi kalau di online Kayaknya sih lebih murah Ada yang Rp160.000 Tapi sih sama aja Lo beli di online Rp160.000 Lo mau ngkirnya Tama aja Untuk worth it Lo beli atau enggak Itu tergantung kalian Lo suka gak Mereka rasa strawberry Lo suka gak Mereka jenis-jenis kue Yang kayak donat Cheesecake Atau segala macem Kalau gue pribadi Ini cocok buat gue Cocok lah Harga dikasih Dan untuk Dipakai daily Enak juga Asik Tapi Lo jangan ngepap Liquid ini Setelah lo makan Jadi kalau misalkan Lo habis makan nih Apalagi makan pedas gitu kan Terus lo ngepapnya Pakai liquid yang Lebih ke manis-manis Manis buah Selai Kayak gitu Kalau gue sih kurang masuk Kalaupun emang habis makan Bedak dulu adalah Minimal Minimal 1 jam Baru lo bisa ngepap lagi Oke Kayaknya segitu aja Gue nyobain liquid Naf By Aura Brawery Nanti kita cobain liquid-liquid Yang lain Kali aja gue dikirimin liquid lagi Nanti kita review lagi Kita bikin video lagi Tentang Vap Dan tentang musik juga Jangan lupa Tonton tuh video-video Yang tentang musik gue Di like juga Kalau misalkan ada Yang Masukkan Kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Dan kalau misalkan ada yang Mau ngebahas tentang liquid apa Silahkan tulis juga di kolom komentar Nanti coba gue Baca Kalau misalkan ada duit Gue beli liquidnya Oke Sekian dulu video kali ini Sampai ketemu di video-video selanjutnya Tetap jaga kesehatan Salam ngebul Salam satu wap Tahun Selanjutnya Tepuk